kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kamu kera-kera bersorban kamu ustaz cekanam kamu kiai bangsa hei habib bahar kamu ngatain kiai-kiai anjing, babi, laknat dan lain sebagainya otak kamu itu otak comberan yang anjing, yang babi itu kamu bahar mulutmu itu dijaga nanti kamu mulutmu disobek orang bahar kamu ngatain kiai-kiai Indonesia pribumi ngatain anjing, babi otak kamu itu yang babi bahar tahu gak? otak kamu itu yang anjing oke guys, sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang kakek yang sepertinya sedang meluapkan seluruh kekesalannya terhadap tingkah laku Bahar bin Semit guys entah saya juga kurang tahu sudah berapa lama si kakek ini sebenarnya memendam perasaan kesannya tersebut kepada Bahar Semit karena kalau saya lihat videonya guys kakek ini sangat emosional sekali dan benar-benar totalitas dalam menyampaikan kekesanannya tersebut oke guys, langsung saja kita simak videonya berikut ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air salam dari Sabang sampai Merauke saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan atau ceramah Habib Bahar yang kontraversi, sangat luar biasa ini ada ceramahnya Habib Bahar tolong didengarkan baik-baik setelah video saya ini tonton video saya ini sampai selesai biar jelas ini pernyataan atau ceramah Habib Bahar dan video berikut ini Bapak kau berpilih kepada asing eh anjing, eh babi kenapa kau tipu-tipu kebunyak rakyat eh anjing, eh babi kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah eh anjing, eh babi kenapa kau jual ayat kau jual hadis untuk kepentingan perutmu eh anjing, eh babi kenapa kau pakai sorban tapi kau berdiri di pintu-pintu pejabat di pintu-pintu pemerintah nah itulah pernyataan-pernyataan Habib Bahar seramah-seramah Habib Bahar yang sungguh sangat memalukan saudara-saudara ya kita tidak perlu bicara membawa-bawa nama Habib Habib itu hatinya banyak yang mulia hanya segelintir orang Habib yang mengaku Habib ya kita urusan pribadi saja Bahar Smith ya kita menanggapi Bahar Smith sekali lagi karena Habib itu banyak yang mulia di Indonesia ini ya tolong jangan dibawa-bawa nama Habib lah sekarang ya jadi kita tanggapin aja pernyataan atau seramah Habib Bahar ya boleh dibilang dengan bijak lah sesuai dengan omongan Hei Habib Habib Bahar kamu ngatain kiai-kiai anjing babi laknat dan lain sebagainya otak kamu itu otak comberan yang anjing yang babi itu kamu Bahar tahu gak kamu jangan begitu kamu itu memecah belah umat Islam kamu berulang kali berulah ngatain apa namanya keturunan para wali tidak ada dan lain sebagainya itu bukan urusan kamu mau ada mau tidak mulutmu itu dijaga nanti kamu mulutmu jadi sobek orang Bahar ya kamu ngatain kiai-kiai Indonesia pribumi ngatain anjing babi otak kamu itu yang babi Bahar tahu gak otak kamu itu yang anjing saya ini pribumi asli ya jangan lo ngatain-ngatain pribumi anjing babi kamu itu pantasnya itu mulutmu itu dijahit kalau gak kamu itu dikarungin guang ke laut ya sekali lagi berulang-ulang saya katakan yang anjing yang babi itu kamu Bahar otakmu otak anjing bukan otak ustad bukan otak kiai gak pantas kamu ngaku-ngaku jadi Habib sungguh sangat memalukan malu Nabi mendengar ceramahmu itu wahai pengikut Habib Bahar jangan kau teruskan mengikuti gurumu Habib Bahar Habib Bahar itu bisa dibilang sesat karena memaki-maki sama Islam memaki-maki kiai memaki-maki pribumi kamu kalau masih begitu terus kamu tinggal di Indonesia kamu itu bukan pribumi asli jangan mencaci semua maumu kamu itu tolol kamu itu Habib Bahar lo ngata-ngatain kiai-kiai Indonesia orang Islam Indonesia bahkan keturunan Nabi kamu ngungkit-ngungkit yang anjing yang babi kamu kamu Bahar kamu itu bukan ustad bukan kiai kamu itu laknatullah tahu gak kamu itu makin kesini bukan makin baik kamu apa-apa ngajak duel memang tulangmu itu udah sekeras baja dibalok memang gak bisa patah palamu dibalok gak bisa pecah Bahar kamu kesok-sokan kamu mentang-mentang jama'amu banyak wahai jama'ah Habib Bahar bubar kalian jangan ikutin Habib yang somplak orang tolo jangan diikutin orang sesat jangan diikutin saya gak bawa-bawa nama Habib Habib itu banyak yang mulia hanya segelintir orang jangan membuat sana mengadu domba termasuk Habib Rijit juga bisa gak kamu itu mulutmu dijaga kalau ceramah buatlah kalau ceramah atau bikin penyataan yang adem-adem mempersatukan umat Islam biar kuat bukan mencabelah di mentang-mentang kamu keturunan Habib disini itu hanya beberapa gelintir Habib yang merusak nama Habib itu sendiri wahai para Habib yang mulia selesaikan itu Habib-habib yang mulutnya mulut comberan itu kalian jangan diam tidak semua Habib otaknya otak comberan ya para Habib yang mulia selesaikan itu itu rombongan para Habib ya anda semua harus berani menyumbat mulut-mulut biadab itu ya kira-kira itu lo ceramah tapi gak ada gunanya memaki ya kan ngatang-ngatang binatang anjing babi ya sekali lagi berulang-ulang yang anjing yang babi yang otak otak comberan otak miring itu kamu bahar bahar semit kamu itu anak biadab ya mohon maaf nih pengikutnya Habib Rijik pengikutnya Habib Bahar atau Habib-habib yang vokal jangan marah sama saya saya ngomong begini karena ulah guru-guru kalian ya yang tidak menghargai tidak menghormati pribumi tidak menghargai kiai-kiai pribumi bahkan meremehkan merendahkan bahkan ngatain anjing ngatain babi yang anjing yang babi yang otak comberan itu bahar bin smith begitu Habib Rijik juga begitu kamu jangan vokal kamu kamu mengadu domba melulu kerjaannya kira-kira itu ya teman-teman sekali lagi saya mohon maaf kepada para Habib yang mulia yang hatinya mulia anda jangan diam saja Habib itu diluruskan mulutnya kalau gak mau disopek saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah videonya dan seperti yang sudah sama-sama kita lihat tadi bahwa betapa beraninya kakek tersebut ya walaupun saya kira tidak semua orang akan suka dan setuju dengan kata-kata kakek tersebut ya tapi di satu sisi guys saya juga yakin bahwa pasti ada sebagian orang yang akan merasa terwakili oleh kakek tersebut yaitu orang-orang yang selama ini mungkin juga kesal dan mungkin juga marah kepada Bahar Smith guys intinya orang-orang yang mempunyai perasaan yang sama dengan kakek tersebut hanya saja mungkin mereka mereka tidak cukup mempunyai nyali atau keberanian untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kakek tersebut guys tapi sekali lagi bahwa saya yakin pasti ada orang-orang yang merasa terwakili oleh kakek tersebut karena tidak bisa dinafikan bahwa selama ini memang si Bahar ini guys sangat terkesan congkak dan arogan dan kita bisa lihat dengan mudah guys rekam jejaknya si Bahar ini bagaimana ketika dia berceramah hampir tidak luput dari cacimaki dan provokasi walaupun tidak selalu tapi dia sering melakukan dua hal itu yakni cacimaki dan provokasi sehingga saya rasa sangat wajar kalau kemudian ada reaksi reaksi masyarakat seperti yang dilakukan oleh si kakek di dalam video tadi guys dan menurut saya ini adalah akibat dari apa yang telah dia lakukan selama ini oke guys sekian video kali ini dan terima kasih